Hei semua, ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP Dalam video kita kali ini, kita bahkan bahas tentang iPhone murah untuk 2019 Ya, kita bahkan bahas tentang iPhone murah di tahun 2019 Yang bisa jadi opsi buat kalian yang baru mau beli iPhone Ataupun buat kalian yang mau upgrade iPhone lama ke iPhone baru Nah, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, boleh dong kalau kalian subscribe dan like video ini Dan aktifkan lonceng Sebaikan dapat memberitahuan ketika ada update terbaru dari channel komputer HP ini Nah, disini saya menyarankan 2 device atau 2 generasi iPhone yang bisa kalian pilih Salah satu device yang saya sarankan disini adalah iPhone SE Karena bisa dibilang iPhone SE adalah generasi paling murah untuk tahun 2019 ini Karena dia masih support untuk iOS 13 yang bakalan dirilis bulan September nanti Untuk versi public stable-nya ya Kalau untuk versi beta-nya sekarang sudah dirilis Nah, disini kalian bisa lihat untuk iPhone SE sendiri dengan harga Rp 2,5 jutaan Ini cuma ilustrasi ya harganya Yang 32GB kan sudah dapat iPhone SE yang 32GB untuk harga Rp 2,5 jutaan Nah, disini saya menyarankan 2 generasi iPhone kan yang saya bilang tadi Generasi iPhone pertama yaitu iPhone SE yang bisa kalian menjadikan opsi Karena harganya jauh lebih murah Ataupun kalau kalian tidak suka iPhone SE karena dimensinya yang kecil banget Cuma 4 inch Kalau bagi sebagian orang itu terlalu kecil dan ada juga yang mengatakan ini lumayan Kalian bisa pilih untuk opsi iPhone generasi selanjutnya yaitu iPhone 6S Ya, iPhone 6S adalah generasi iPhone yang bisa dibilang sama dengan iPhone SE Karena iPhone SE sendiri mengusung konsep dari iPhone 5 series Tapi dengan jeroan iPhone 6S Jadi kalau kalian tidak suka iPhone SE karena ukurannya kecil Kalian bisa pilih iPhone 6S ataupun 6S Plus Karena ketiga iPhone ini atau kedua generasi iPhone ini Sama-sama masih didukung untuk iOS 13 di tahun 2019 Dan masing-masing untuk iPhone SE sendiri Itu jangan dianggap remeh Karena iPhone SE sudah pakai Apple A9 sama dengan iPhone 6S Kemudian dia juga jauh lebih mudah dibandingkan iPhone 6S Karena iPhone 6S rilis tanggal Bukan tanggal ya, tapi bulan September 2015 Sedangkan untuk iPhone SE rilis bulan Maret 2016 Ya, selisihnya cuma 6 bulan, setengah tahunan lah Kalau untuk iPhone 6S sendiri Kan bisa lihat disini untuk harga termurah yaitu 16GB Harganya 2,6 Kalau saya sih, kalau kalian tidak masalah dengan layar kecil Kan bisa opsi pakai iPhone SE tadi iPhone SE 2,5 sudah dapat yang 32GB Tapi kalau iPhone 6S, kalian cuma dapat yang 16GB Jadi, sesuai opsi kalian dan sesuai jempol kalian besar atau kecil Kalau jempol kalian kecil dan tidak masalah dengan layar kecil Kalian bisa pilih iPhone SE Kalau kalian bermasalah dengan jempol kalian Dengan iPhone SE yang cuma 4 inch Kalian bisa pilih opsi yang kedua Yaitu iPhone 6S Dua-duanya sudah pakai RAM 2GB Jadi, bisa dibilang Generasi pertama iPhone yang pakai RAM 2GB Karena iPhone 6 sendiri masih pakai RAM 1GB Jadi, saran saya pakai iPhone SE Atau pakai iPhone 6S Oke, kalau menurutkan video ini bermanfaat dan menarik Jangan lupa like dan subscribe Dan jangan lupa lihat-lihat video lain yang ada di channel ini Yang tentunya juga bermanfaat buat kalian Dan sampai jumpa di next video di channel Komputer HP Terima kasih telah menonton